Di kelas ini siapa yang nilainya jelek bakal disuntik Para murid pun jadi pada ketakutan tuh Karena suntikannya itu gede banget dong Tapi bu guru bilang tenang aja Cuma kayaknya digigit singa kok Semua murid tetep aja takut Sampai ngompeti kolong meja gini Periksaan nilai pun akhirnya mulai nih Si Ijem dipanggil duluan Dan ternyata nilainya cuma 59 doang Karena itu Ijem langsung disuntik tuh Dia sampe teriak-teriak kesakitan gitu Murid lain jadi makin takut guys Ketika Ijem kembali duduk Cowok di depannya ini bertanya Sakit gak sih? Terus si Ijem malah jawab Enggak kok kayak digigit singa doang Terus giliran cowok ini nih yang dipanggil Pas guru liat nilainya Dia kaget banget Karena nilai cowok ini 10 ribu dong Tapi akhirnya cowok ini tetep aja disuntik guys Karena si guru tau kalau dia itu berbohong Aduh parah banget ya guys BTW kalian suka pelajaran apa nih? Komen dong Pada umur 17 tahun Pria ini baru sadar Kalau dia itu keturunan harimau Dia bernama Arga Awalnya dia itu hanya siswa biasa di suatu SMA Dia siswa yang culun dan sering dibully Kemudian di malam ulang tahunnya yang ke 17 Dia itu bermimpi yang aneh banget Dan paginya dia pun merasa kalau ada yang berbeda dari dirinya Arga mendadak bisa melihat jelas Tanpa menggunakan kacamatanya Dan badannya pun berubah jadi besar kayak gini Sampai membuat bajunya itu jadi pada robek guys Dia juga bisa mendengar suara dari jarak jauh Dan suatu hari sekolahnya itu mengadakan outbound di sebuah hutan Terus temen ceweknya ini mendadak diserang hewan buas yang ada disana Saat itu si Arga langsung menolongnya tuh Tapi tiba-tiba si Arga malah mengaum kayak harimau gitu Kemudian muncul kakek yang bilang kalau dia itu sebenarnya keturunan harimau Anak ini memiliki ayah yang punya kekurangan Karena itu si anak jadi malu dan pengen punya ayah seperti anak-anak lain Setiap hari anak ini selalu diantar ke sekolah Dan dia juga selalu dibully karena memiliki ayah yang seperti itu Meskipun begitu sang ayah sangat menyayangi anaknya Dia selalu menghibur anaknya dan mengantarnya ke sekolah Karena ayahnya berbeda anak ini jadi benci banget guys Suatu hari sang ayah menunggu untuk kasih kejutan di hari ulang tahun anaknya Tapi ternyata si anak malah sekarat karena melakukan percobaan bunuh diri Si bapak yang gak mau kehilangan anaknya Akhirnya menyuruh dokter untuk mengambil semua darahnya Agar si anak bisa bangun lagi Kemudian ketika anak ini sadar Dia sedih banget tuh karena melihat pengorbanan ayahnya Ayo siapa disini yang sayang sama ayahnya? Komen dong Pria gendut ini lagi nyetir tapi matanya itu ngantuk banget guys Gara-gara itu pria ini jadi kecelakaan Kemudian dia dibawa ke rumah sakit Saat itu malaikat mau juga mengikutinya Di ruang UGD malaikat maut ini pengen mempercepat kematian sang pria Sampai-sampai dia pencet-pencet alatnya kayak gini Alarm pun sampai berbunyi tuh Si dokter mulai nyamperin si pria Tapi sayangnya pria ini gak selamat Kemudian nyawanya langsung diambil malaikat maut tuh Ketika keluar ruangan malaikat itu gak sengaja nyenggol sesuatu guys Sampai membuat pria gendut ini kesetrum dan arwahnya jadi balik lagi dong Si malaikat langsung ngejar tuh Eh tapi malaikat ke jendut pintu gini Sampai akhirnya pria gendut ini jadi hidup lagi dan kabur lewat jendela guys Aduh ada-ada aja ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya